Hai adik-adik, kembali lagi bersama kami di Eagle Kids Online Service. Wah, udah kangen banget nih sama adik-adik di rumah. Ayo kita sama-sama rentangkan tangan kita dan kita berikan pelukan yang paling erat. A big hug for you. Wah, meskipun kita cuma bertemu secara online, tapi kakak senang banget karena kita bisa ibadah bersama dengan kalian semua. Benar sekali kak, apalagi hari ini kita memasuki bulan Februari. Kakak tau kan bulan apa itu? Tau dong, bulan Februari adalah bulan penuh kasih. Udah gak sabar nih untuk berbagi kasih buat orang-orang di sekitar kita. Betul banget, tapi sebelum kita berbagi kasih, ayo kita berdoa. Semua bisa lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang cerah ini. Kami mau mengikuti online service. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dan memuji namamu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah kak, gimana kalau kita bermain games dulu? Boleh, boleh kak. Oke. Nah, yang siap bisa katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Sambil lompat ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Yes, yes, yes. Jadi kita mau main games apa ini kak? Nah, karena semuanya sudah siap, kak Rafa ada games. Di sini kak Rafa sudah punya gambar-gambar hewan. Jadi hari ini kita akan bermain tebak hewan. Oke. Caranya nanti gambar ini akan kak Rafa taruh di atas kepala. Lalu kak Rafa akan menebaknya dengan bantuan adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah bisa membantu dengan menjawab ya atau tidak. Gampang kan? Oke kak, kita coba aja ya. Oke, kita coba yang pertama. Apa ya? Hmm. Wow. Apakah hewan ini berbulu? Jawabannya ya. Ayo bilang ya. Oh, hewan ini berbulu. Apakah hewan ini berbadan gemuk? Tidak. Wow. Berbadan gemuk dan berbulu. Apakah hewan ini berkaki empat? Hmm. Kelihatannya ini adalah domba. Wah, betul sekali kak Rafa. Coba dilihat gambarnya. Wah, benar. Keren, keren. Sekarang, giliran kakak ya. Hmm. Apakah hewan ini berkaki empat? Wah, adik-adik menjawab iya. Apakah hidungnya pesek? Oke, berkaki empat. Pesek. Apakah badannya kurus? Wah, tidak kurus. Pesek dan gendut. Hmm. Apakah itu babi? Betul sekali. Wah, kakak lihat ya. Wah, iya jawabannya babi. Terima kasih ya adik-adik. Ayo sekarang kakak lagi. Iya, iya. Oke. Oke. Lebih semangat ya. Kiliranku lagi ya. Oke. 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 Hewan ketiga. Apakah hewan ini memiliki corak? Hmm, memiliki corak. Kelihatannya apakah ini zebra ya? Hmm. Apakah coraknya bergaris-garis? Hmm. Hmm, bukan. Apakah coraknya berwarna hitam dan putih? Oh. Binatang apa yang coraknya hitam-putih tapi tidak bergaris-garis? Hmm. Aku tahu. Sapi. Wah, keren sekali kak Rafa. Benar? Iya, betul kak. Wow. Jawabannya adalah sapi. Ini pasti semua karena bantuan adik-adik di rumah ya. Oke, yang terakhir. Kak Korin yang akan mencoba menebak. Kayak tadi deh. Apakah berkaki empat? Wah, oke-oke. Berkaki empat. Apakah badannya tinggi? Tinggi. Oke. Berkaki empat. Tinggi. Apakah dia bisa terbang? Tidak bisa terbang? Apa ya? Hmm. Susah sekali. Kak Korin tidak bisa tebak. Adik-adik di rumah bisa bantu tidak ya? Pasti adik-adik di rumah bisa membantu nih. Mereka bilang. Lehernya panjang. Wah. Lehernya panjang. Mereka bisa loh kak. Jangan kalah nih sama adik-adik. Kalau lehernya panjang, Kak Korin tahu dong. Pasti jawabannya jerapa. Benar kan? Wah, betul sekali. Wah, iya jerapa. Terima kasih ya adik-adik di rumah. Kalian hebat sekali. Hebat. Nah, tapi ada satu hal nih kak. Yang kak Korin yakin, kak Korin tidak akan kalah sama adik-adik di rumah. Wah, apa tuh kak? Kak Korin tidak akan kalah dalam hal memuji dan memuliakan nama Tuhan. So, buat kalian semua yang siap memuji Tuhan bisa bangkit berdiri, kita mau lompat dan teriakan Haleluya. Kita coba sama-sama ya. 3, 2, 1. Haleluya. Sekali lagi, lebih semangat. 3, 2, 1. Haleluya. Adik-adik di rumah, tahu gak kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam diri kita loh. Hari ini, yuk sama-sama kita memuji Tuhan, kita memenari bersama roh kudus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti rot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Dot Menari. Adi-adi, kasih Yesus itu indah sekali. Hari ini kita memuji Tuhan, kita bersuka cinta karena kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, trik kini. Kasih Yesus, indah-indah, trik kini. Kasih Yesus, indah-indah, trik kini. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Kasih Yesus indah-indah, oh Indah Kasih Yesus indah-indah, oh Indah Kasih Yesus indah-indah, oh Indah Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Yeah! Come on, let's praise you together Can you clap your hands? One One, two, three Deep and white, deep and white Tress of mountains while we deep and white Sing deep and white Deep and white, deep and white Tress of mountains while we deep and white Come on, sing Deep and white, deep and white Tress of mountains while we deep and white Deep and white, deep and white Tress of mountains while we deep and white Come on, let's be faster Deep and white, deep and white Tress of mountains while we deep and white Terima kasih telah menonton! 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 Aku bangga punya papa yang bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat aku dan mama! Dan aku bangga sama mama karena mama mencukupi kebutuhan aku dan papa dan masih membantuku mengejarkan PR! Betul sekali! Mama sudah memberikan yang terbaik buat kita semua! Terima kasih ya ma! Aku bangga punya papa sama mama! I love my family! Iya mama juga bangga punya anak seperti Bubu! Waktu Bubu masih kecil bahkan belum lahir pun papa dan mama sudah sayang sama Bubu! Betul sekali! Bubu sekarang mau gak? Kita lihat foto kamu waktu kamu kecil! Mau, 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 mau! Sekarang aku mengerti papa dan mama mengasihi aku dari aku masih kecil! I love my family! I love you! You love me! We are a happy family! With a great big hug and a kiss from me to you! Won't you say you love me too? I love you! You love me! We are a happy family! With a great big hug and a kiss from me to you! Won't you say you love me too? I love my family! Bersama-sama kita katakan ya! I love my family! Hai adik-adik semuanya! Ketemu lagi dengan Kak Monik! Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Yes! Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya! Kita tutup mata, lipat tangan, kita sama-sama berdoa! Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini! Sebentar kami akan mendengarkan firmanmu! Jadikan kami anak yang taat! Terima kasih Tuhan! Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa! Amin! Wow! Tadi Kak Monik waktu melihat dramanya nih keren banget ya! Ada adik juga kan menikmati dramanya? Iya si Bubu sayang sekali sama Papa Mamanya! Tapi bukan cuma Bubu loh! Kak Monik dan Kak Monik juga percaya adik-adik semua yang di rumah juga sayang sama Papa Mama! Dan ternyata bukan kita aja, bukan Bubu, Kak Monik, adik-adik Tapi Tuhan Yesus itu juga sayang sekali sama Papa Mamanya! Mau tahu ceritanya? Kita mau dengerin sama-sama ya! Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52 Yesus pada umur 12 tahun dalam baik Allah Tuhan Yesus bertambah besar dalam asuhan orang tuanya Tiap-tiap tahun Yusuf dan Maria orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Pasca Mereka berangkat bersama-sama dengan orang banyak Teman-teman, saudara-saudara, dan tetangga-tetangga mereka Tuhan Yesus yang pada waktu itu berumur 12 tahun Diajak oleh orang tuanya ke Yerusalem juga untuk merayakan Pasca Mereka menempuh perjalanan yang jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai di Yerusalem Setelah beberapa hari di Yerusalem dan perayaan Pasca selesai Maka pulanglah mereka bersama-sama Tapi orang tua Yesus tidak tahu kalau ternyata Yesus masih tertinggal di Yerusalem Mereka menyangka bahwa Yesus ikut pulang bersama-sama dengan teman dan rombongan yang lain dalam perjalanan Setelah sehari perjalanan jauhnya Maria dan Yusuf mencari Yesus tapi tidak menemukannya Mereka bertanya-tanya kepada saudara dan orang-orang dalam perjalanan mereka Tapi tidak ada yang melihat Yesus Pak, pak, apakah bapak melihat seorang anak kecil usianya 12 tahun yang berasal dari Nasaret Oh maaf saya tidak lihat Karena tidak menemukan Yesus Maka Maria dan Yusuf memutuskan untuk kembali ke Yerusalem Sesudah tiga hari mereka mencari Yesus Kemudian mereka kembali ke bait suci yang ada di Yerusalem Ternyata Yesus ada di dalam bait suci Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Waktu orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka Maria ibunya bertanya Nak, mengapa engkau berbuat demikian? Mengapa engkau ada di sini? Bapak dan ibu dengan cemas mencarimu Yesus menjawab Mengapa ibu mencari aku? Tidakkah ibu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapakku? Maria ibu Yesus tidak mengerti apa yang dikatakannya dan menyimpannya dalam hatinya Memang Yesus harus berada di dalam bait suci karena ia adalah anak Allah Tetapi Yesus tetap menghormati Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya yang ada di dunia ini Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus taat untuk kembali pulang ke Nazaret dan hidup dalam asuhan orang tuanya Ia bertambah besarnya, bertambah hikmatnya dan semakin dikasihi oleh orang tuanya dan oleh Allah Dari cerita tadi adik-adik sudah mendengarkan Bahwa Tuhan Yesus pada saat dia masih kecil Waktu umur 12 tahun dia dibawa ke bait suci oleh papa mamanya Kak Monik juga yakin nih Adik-adik di rumah dan Kak Monik sendiri nih waktu dulu Dibawa oleh papa mama loh ke gereja Kan gak mungkin kita datang sendiri ke gereja Berangkat-berangkat sendiri Gak mungkin pasti papa mama kita yang mengantar Karena itu kita merasakan kasih yang pertama kalinya dari papa mama kita Sekarang Kak Monik mau tanya nih pada waktu adik-adik masih kecil Kak Monik juga waktu masih kecil Masih baby Waktu belajar ngomong Waktu belajar bicara Apa coba kata-kata pertama yang pertama kali Yang kalian bisa ucapkan Biasanya nih ngomongnya gini Papa papa ya kan Atau mama mama Nah itu buktinya bahwa kita ini sangat dekat sama papa mama kita Nah karena kita ini dekat Sama papa mama Papa mama adalah orang yang paling dekat sama kita Jadi kalau ada apa-apa adik-adik bisa cerita sama mereka Orang yang pertama kali kita ceritain adalah papa mama Bukan mbak Sus atau orang lain Tapi kita cerita ke papa mama Entah itu cerita yang happy Atau sedih Atau ketika ada-adik ketakutan Cerita semuanya ke papa mama Karena mereka jauh lebih mengerti Dan mereka juga paham sama kita Karena mereka sayang banget dengan kita Lalu nih Selain kita mau cerita sama papa mama Nah disini Kak Monik Bawa sesuatu Hmm apa ini Iya ini fotonya papa dan mama dari Kak Monik loh Kak Monik bangga banget sama mereka Meskipun mereka sudah tua Tapi Kak Monik masih merasakan mereka sayang banget sama Kak Monik Dari Kak Monik kecil baby Sampai sekarang sudah bekerja sendiri sudah dewasa Di papa Kak Monik masih kerja Masih menjaga Kak Monik Sampai sekarang Bukan cuma papa Kak Monik Tapi mama Kak Monik juga Menyayangi Lalu mengajari Ngajarin sampai saat ini nih Masih ngajarin Kak Monik bikin kue Wah Kak Monik bangga punya mereka Kak Monik juga yakin Adik-adik di rumah semuanya Juga bangga punya papa dan mama Benar? Iya Karena apa Kita semua sayang sama papa mama kita Katakan bersama dengan Kak Monik ya I love my family Sekali lagi I love my family Iya Karena di Alkitab kita bukan hanya cuma bangga loh Tapi kita harus menghormati Seperti kita buka Alkitab kita ya Di Matius Matius 19 Ayat 19 Yuk ambil Alkitabnya Kita mau buka sama-sama Yang sudah baca Bisa baca? Kita mau baca sama-sama ya Kak Monik akan bacakan pelan-pelan Buat kalian semua Satu Dua Tiga Matius 19 Ayat 19 Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sekali lagi ya Kita baca sama-sama Matius 19 Ayat 19 Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Iya Firman Tuhan bilang Kita harus hormat sama orang tua Termasuk kita bangga Dengan orang tua kita Ya Meskipun mereka kadang-kadang ngomel Kadang-kadang mereka menegur banyak Bilang ini salah itu salah Itu tandanya mereka sayang banget dengan kalian Dengan Kak Monik juga Ya Kalau mereka gak sayang mereka akan biarkan kita Tapi karena mereka sayang Mereka bilang sesuatu yang benar Menunjukkan mana yang benar Dan mana yang salah Ya Buat adik-adik sekarang Hari ini Ya Kalian sekolah online kan Biasanya kalau sekolah di sekolah Beneran Biasanya missnya yang ngajarin Bener Missnya yang ngajarin Missnya yang ada terus bersama dengan adik-adik semua Tapi Sejak sekolah online Apa Iya Ada papa Papa atau mama Yang bersama-sama dengan kita Ikut ngajar Ngajarin kita Kadang kita gak bisa Kita tanya sama papa mama Padahal Mereka juga bukan orang yang Santai Mereka bukan orang yang nganggur Mereka juga orang yang sibuk loh Tapi Mereka semua Papa dan mama kita Mau Memberikan waktunya Ngajar kita Sampai kita bisa Ya Buat adik-adik semua di rumah Ayo Kita sama-sama semua berterima kasih Pada Tuhan Yesus Karena sudah ada papa Dan mama dalam hidup kita Dan Di hari Ini Kita mau lebih Mengasihi Tuhan Yesus Dan Lebih mengasihi Papa mama kita Karena mereka sudah begitu sayang Sebelum kita mengenal kasihnya Tuhan Kita mengenal kasihnya Papa mama dari kita Masih bayi Ya Yuk Buat adik-adik semua Kita mau sama-sama Berterima kasih sama Tuhan Yesus Ya Kita sama-sama Letakkan tangan kita di dada Dan kita ucapkan Syukur kita Lewat lagu ini Yuk kita sama-sama ya Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Terima kasih Tuhan Papa Papa Mama Keluarga ku Dalam hidupku Tuhan Aku mau Mengasihi mereka Lebih lagi Karena mereka Sudah lebih dahulu Mengasihi aku Tuhan Tuhan Pakai aku Berkat Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amen Halo semuanya Hari ini kita akan sama-sama Membuat Aktiviti Ini nih Foto Papa dan Mama kita Atau foto keluarga Boleh juga Ya Tapi Kita perlu Untuk mempersiapkan Peralatan yang kita perlukan Untuk membuatnya Kita memerlukan Alat-alat Ini Sudah Siapin Caranya Yang pertama Ambil stick ice cream Di sini kita membutuhkan 6 stick ice cream Dan caranya Lihat ya Nih Kita tempel dengan Menggunakan Lem Apapun Harus dengan lem ya Nih Kita tempel Dengan lem Patternnya seperti ini Ini Dan Bagian Di sini Seperti ini Oh Sudah Kalau sudah direkatkan Dengan menggunakan lem Lem Akan Menjadi Seperti ini Wah Memang ya Butuh waktu Untuk Untuk Ngelemnya Untuk merekatkannya Gak apa-apa Sabar Ya di lem Seperti ini Jadi Lalu kita tuliskan Big message kita Menggunakan Spidol Atau apapun Spidol Pastinya ya Supaya lebih jelas I love My Family Di sini Kak Monik Sudah tuliskan Family Lalu Berikutnya Untuk menghiasnya Kakak akan siapin Kertas origami Kecil aja boleh Karena kita akan menghiasnya Dengan kecil Kakak akan membuat Bentuk Hati Jadi Dengan kertas origami ini Kita lipat menjadi dua Lalu kita akan Gambar Gambar patternnya Hati Ini ya Di gambar yang banyak Boleh Mau gambar Mau bulat-bulat juga Boleh Apapun Boleh Lalu Kita akan gunting Ya Kita akan gunting Sampai Menjadi Ini Kecil-kecil Seperti ini Banyak ya Oke Lalu kita akan Mulai hias Kalian bisa menggunakan Hmm Kita Boleh Lalu disini Kak Monik Ada kancing besar Nah Kak Monik akan pakai Kancing besar Lalu akan ditempel Disini Ya Yang Ini warna-warni Tadi yang sudah kita gunting Kita tempel-tempel Ini Gunakan lem ya Pakai lem Mau ditempel Dimanapun Boleh Nah Misalnya seperti ini Ditempel Sampai Jadi Ini Dia Framenya sudah jadi Lalu kita siapkan Foto Foto Papa mama kita Atau foto Foto keluarga besar Boleh juga Ya Kak Monik akan menggunakan Foto papa mama Kak Monik Disini Lalu Ditempel Menggunakan Isolasi Ya Kalau mau Menggunakan double tip Juga bisa Cuman agak lama ya Jadi Kak Monik Akan menggunakan Isolasi Seperti ini Di atas Juga diberi Isolasi Semua sisi Wah Sudah hampir jadi deh Frame fotonya Bagus ya Oke Jadi Ini dia Foto Figura Buatan kita semua Wah Good job semuanya God bless you Adik-adik Kita belajar kasih Pertama-tama Dari keluarga kita Papa dan mama Mengasihi kita Bahkan Sebelum kita dilahirkan Betul sekali Oleh karena itu Kakak sangat menyayangi Mama Papa dan semua Anggota keluarga kakak I love my family Ayo kita coba Sama-sama I love my family Nah Kak Rafa punya challenge nih Buat adik-adik di rumah Nanti Setelah ibadah online ini selesai Kalian cari Papa mama Dan berikan pelukan Sambil katakan I love you daddy I love you mommy Kita yakin Kalian semua Pasti bisa melakukan challenge ini Ya Nah Sekarang Kita harus bilang Goodbye nih Tapi Jangan sedih Karena Kita akan berjumpa lagi Di Eagle Kids Online Service Minggu depan Oke kids See you And God bless you Bye-bye 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 Bye-bye